Halo teman-teman semua terima kasih telah mampir di channel saya lagi kali ini kita akan review dan unboxing mengenai LCD writing apa itu LCD writing jadi ceritanya gini kebetulan ini kan saya punya anak kecil anak saya itu sekarang lagi senang-senangnya bermain yang namanya coret mencoret jadi tablet saya ini sering dicoret-coret sering dibuat mainan oleh anak-anak saya mainannya kan yang namanya anak kecil ya jadi mainannya ngawur sekali bisa diteketengkan kemudian dibanting nah dari hal itu kan otomatis nanti akan sangat berbahaya sekali terhadap nah bahan kimia dari tablet jika pecah dan lain-lain nah untuk itu saya mencari di internet kemudian menemukan yang namanya LCD writing itu sejenis tablet dengan harga yang murah yaitu bermacam-macam ada yang 100 ribuan sampai 500 ribuan kebetulan yang saya beliin adalah merknya Ainol merknya banyak sekali yang paling murah ini saya temukan Ainol 10 inch oke kita buka oke ya ini adalah penampakannya disini ada stand oke langsung aja ke produk utamanya yaitu LCD writing Ainol oke kita buka oh lumayan keras ini penampakannya kalau menurut saya dengan harga 100 ribuan lumayan bagus juga ya banyak plastik tipis dan ringan kayaknya kalau sekuran anak kecil anak saya dua tahun tidak akan bermasalah terhadap beratnya dan tipis asik juga ini letak baterainya ada disini bisa dilihat ya ini baterainya kayak baterai apa ini ya jam itu bisa dibeli 3 volt lithium baterai ini katanya bertahan bisa sampai satu tahun baru diganti kemudian ini ada tombol eh apa ya untuk clear kemudian ada tombol untuk bukan nge-save ya tombol untuk biar nggak ke clear gitu lah yang ini coba aja dilihat ya nah ini ini tombol agar ketika kita clear ke pencet tidak kehabus disini oke ya ini ada pennya pennya ini kayak apa ya bahannya plastik juga kemudian ujungnya semuanya plastik ini ringan juga kita coba oke kita coba nulis misalnya tes wow hasilnya lumayan bagus untuk sekedar corot-corotan anak ini pasti senang nih selamat ulang tahun ais wih bagus nih kalau untuk corot-corotan anak nih kalau kalau mau menghapus tinggal ditekan tombol ini aja menghapus misalnya kalau kita menggambar lagi untuk anak kita anak kita coret-coret yang lagi senang-senang nyaret oke kemudian biar ini nggak kehapus kalau ditekan ini kan nggak hapus nah biar nggak kehapus sorry biar nggak kehapus itu ditekan yang ujung sininya ini yang tombol tadi yang aja disini ditarik kesini oke kayak di kunci gitu setelah itu dipencet-pencet tidak akan terhapus kemudian kalau kita habis ngedelete kayaknya ada delay misalnya nah seperti itu katakanlah kita habis menggambar kita habis menggambar kemudian kita delete ini terus kemudian kita menggambar lagi kayaknya nggak bisa jadi harus ada jeda waktu dari ngedelete kita tunggu beberapa detik baru menggambar lagi bisa kemudian selain memakai pen ternyata i0 LCD writing ini bisa juga menggunakan benda-benda kasar lain bahkan tangan pun bisa kemudian bagian yang putih pen ini bisa bagian belakang yang bukan pennya pun bisa overall sih anak saya senang daripada tab saya yang dirusak ya daripada tab saya ini yang dirusak mending kita belikan anak-anak kita ini gitu ya aman dan murah oke sekian review dari saya terima kasih atas mampirnya di channel saya jangan lupa komen atau share jika link ini bermanfaat terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih